Ya pemirsa Bebeki Banjarbalikuis masih bersama MKO, kita masih berada di Desa Kuko, Kecamatan Margetabanan. Ternyata banyak sekali potensi desa yang bisa dikembangkan di Desa Kuko ini sendiri. Termasuk juga ternyata di Desa Kuko ini sendiri terdapat cagar budaya berupa pura-pura yang juga banyak sekali yang ada di Desa Kuko ini sendiri. Untuk itu saya sudah bersama Bendese Adat, Desa Adat Kuko, Kecamatan Margetabanan, Benten Bapak Gede Subawa. Om Swastiastu Pak Gede, ternyata di Desa Kuko ini sendiri ada yang namanya cagar budaya yang tetap dilindungi dan dilestarikan sampai saat ini. Termasuk juga pura-pura yang ada di Desa Adat Kuko ini sendiri. Bisa diceritakan Pak Gede seperti apa? Sebelum kami menjawab apa pertanyaan dari Bali TV, pertama izinkan kami mohon doa restu kepada Desa Sebenernya di Kuko, Mogi-Mogi, apa yang kami bisa nampilkan beliau memberikan berkah kepada beliau. Om Swastiastu. Di dalam hal tentang keberadaan pura-pura cagar budaya yang ada di Kuko khususnya, perlu kami sampaikan ada dua pura yang begitu jelas, yaitu pertama pura dalam kayaan kedaton yang sudah terkenal menjadi objek pariwisata, itulah pura cagar budaya yang sudah mendapat mengakuan dari Departemen-departemen yang ada hubungan dengan cagar budayanya. Begitu pula pura Luwur Gonjeng yang dekat dengan Puro Kayangan, yang ada hubungan juga dengan Puro Kayangan, beliau juga mendapatkan suatu penghargaan yang luar biasa dari cagar budaya. Maka dalam hal itu kami sangat bangga sekali kepada Bapak-Bapak yang memberikan suatu dukungan kepada Puro Cagar Budaya. Begitu juga kami selaku pendidikan suadat merasa bangga dengan adanya itu kami bisa mengembangkan objek wisata alas datun. Terutama objek wisata alas datun itu yang apa kami katakan tadi ada sebagai Puro Cagar Budaya, di sana banyak barang peninggalan-peninggalan yang kuno, dengan itu kami mohon kepada Beli TV agar bisa lebih cerah menyiarkan tentang objek wisata alas datun yang ada di Kukuh. Begitu juga sebagai penunjang daripada cagar budaya yang ada di Puro Gonjeng yang letaknya di Banyar Lodalang. Begitu juga mudah-mudahan nanti beliau bali TV ususnya secara umum yang bergelut di pedang wari wisata bisa mengembangkan Puro yang ada di desa kami itu. Bukan itu saja karena kami di desa Kukuh dengan yang luas sama dengan desa dinas yang sudah dipaparkan oleh Bapak Perbekal itu dengan adanya 12 banyak, dengan melgelut tanggung jawab Puro yang lebih banyak yaitu 57 Puro yang ada di desa kami. Dengan ada dana yang begitu besar dari objek wisata itulah sebagai sumber dana untuk pengembangan desa kami, ya khususnya desa Kukuh. Bukan itu saja, di ujung utara desa Kukuh juga ada Puro Ulundanung. Sebagai sumber dari kehidupan para petani, di sana ada sumber air, mudah-mudahan juga untuk ke depan desa wisata yang ada di Kukuh bisa mengembangkan Puro yang ada di Ulundanung. Itulah harapan kami selaku berdesu adat, karena desa adat dan desa dinas menyatu, mudah-mudahan beliau juga bisa menyatukan persepsi untuk ke depan untuk memajukan desa Kukuh. Baik, boleh diberi tangan untuk jadwal bendesa desa adat Kukuh ini sendiri. Kita harapkan, seperti yang Bapak harapkan, tentunya pengembangan di desa adat Kukuh ini sendiri dengan Puro-Puro yang ada dan cagar budaya tetap dilestarikan dan dilujudkan sampai sekapanpun itu sendiri. Sekali lagi terima kasih Bapak atas informasinya dan kita berada di wantilan desa adat Kukuh untuk menyaksikan Bebeki Bajar Bali Kuis tentunya yang bisa dilaksanakan pada hari ini yang melibatkan masyarakat juga di desa Kukuh ini sendiri. Kita menonton sama-sama Bapak ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Boleh berhitung tangannya. Ngiring Pak. Terima kasih telah menonton! Baik, terima kasih telah menonton! Kali ini Bebeki berada di Tabanan, tepatnya lagi di desa adat Kukuh, Marke, Tabanan! Mana tepuk tangannya masyarakat Kukuh! Baik, sebelum kita bermain di Bebeki kita akan berkenalan dulu siapa nih yang kita ajak bermain untuk merupakan hadiah jutaan rupiah. Yang pertama, ini dia, STT Buane Darma Putra, Bajar Zlot Dalang! Asik! Kemudian, yang merah ini juga, STT Eka Darma Sura, Bajar Tengah! Kemudian, yang hitam-hitam ini, STT Eka Arty Laksana, Bajar Menalun! Baik, sekali lagi dong, berhitung tangan yang meriah untuk ketiganya! Baik, terima kasih telah menonton! Masing-masing pertanyaan menilai 50 poin setelah kita lalui babak kelompok, kita akan masuk ke babak perwakilan atau babak rebutan. Di babak perwakilan ini, sudah dipilih satu wakil dari masing-masing kelompok untuk menjawab enam buah pertanyaan rebutan dari saya. Setelah kita akumulasikan dari babak kelompok dan babak perwakilan, kita akan cari tahu kelompok atau banjar mana yang mendapatkan poin yang tertinggi, yang berhak mendapatkan hadiah satu setengah juta rupiah dan berhak pula menuju babak bonus kita. Yang pastinya, semua hadiah ini dipersembahkan oleh Emko. Cat, kayu, dan besi! Boleh minta tepuk tangannya biar meriah masyarakat desa kumpul? Sudah siap dengan YEL-nya? Ini dia, YEL yang pertama, YEL dari STT Buanda dan Bu Putra Bajar Telat Dalang! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa, aku dapat, ku coba, coba menambah, nulis, nulis, aku dapat, nulis. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. 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 Banyar Menalun, Satwa Melata yang merupakan ciri khas Indonesia adalah apakah A. Iguana B. Komodo? B. Komodo. Komodo, benar sekali. Banyar Delodalang, apakah anak krek-krek ngoyong? Apakah A. Anak nyampat, B. Anak ngikeh? Anak ngikeh, benar sekali, 50 poin. Kami mohon penonton jangan memberikan jawaban. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, Banyar Tengah, apakah anak beraklandung ngelapanak liu? Apakah A. Jan B. Juan? A. Jan. Benar sekali, 50 poin. Berikutnya, Banyar Menalun, apakah anak cerik ngoyong? Budong di Bucu, apakah A. Peceh, B. Kutu? A. Peceh. A. Peceh, benar sekali, 50 poin. Baik, 6 pertanyaan di bawah kelompok sudah habis di tangan saya. Kita akan cek dulu perolehan poin. Dari STT, Buana Darwaputra, Banyar Tengah, 50 poin. STT, Kedar Masuda, Banyar Tengah, 100 poin. STT, Kerti Laksana, Banyar Menalun, 100 poin. Kita masuk ke wakil berikutnya. Silakan, wakil yang sudah ditunjuk masing-masing kelompok untuk maju ke depan membawa alat peraganya. Silakan. Baik, kita akan masuk ke wakil berwakilan. Sudah ada tiga wakil dari masing-masing kelompok. Ada enam buah pertanyaan rebutan dari saya. Siapa yang pertama kali saya panggil, dialah yang berhak menjawabnya. Kalaupun nanti jawabannya salah, dua wakil berikutnya boleh merebutnya tentunya dengan memukul alat peraga atau kentongan. Kami mohon sekali lagi, masyarakat, penonton di Desa Kukuh ini tidak memberikan jawaban. Jangan memberikan jawaban. Jika itu dilakukan, kita akan diskualifikasi karena kita bermain fair di Desa Kukuh, Margetabanan. Boleh sekali lagi, beri tepuk tangan untuk penonton kita. Kita cek dulu alat peraganya. Dalam, dalam. Tengah. Menalun. Boleh sekali lagi, beri tepuk tangan untuk ketiganya. Ini kesempatan Anda untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Sudah siap? Siap. Pertanyaan pertama, harus lengkap. Pada nilai uang berapakah, pahlawan Mr. Igusti Ketut Puja diabadikan? Oke, menalun. Seribu rupiah. Seribu rupiah. Gambar lengkap, boleh? Lengkap? Logam atau kertas? Logam. Benar sekali, lima puluh poin untuk menalun. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Mungkin pasti pernah nonton kartun ini. Negara apakah yang namanya dijadikan sebuah judul film animasi binatang sirkus? Ayo, ada yang pernah nonton? Tiga. Jawab aja. Tiga. Tidak ada. Oke, tidak ada pengurangan nilai, Bajar Tengah. Korea. Korea salah. Tiga, dua, satu. Ada yang tahu? Madagaskar. Benar. Siapakah? Baik, pertanyaan mohon tenang. Siapakah nama lain dari pahlawan Patimura? Ayo, ini sejarah. Tiga, dua, satu. Ada yang tahu? Ah, siapa? Thomas Matulesi. Benar sekali. Boleh beritahu butang? Biar lebih semangat dulu dong. Pertanyaan berikutnya, bagian pada kendaraan bermotor yang digunakan sebagai pembuangan gas? Oke, Tengah. Kenal pot. Kenal pot, benar. Tanggal 29 Februari terjadi setiap empat. Oke, Tengah. Tahun kabisan. Sebentar, tanggal 29 Februari terjadi setiap empat tahun sekali. Tahun yang ada tanggal tersebut disebut tahun kabisan. Benar. 50 poin. Pertanyaan berikutnya. Buah manggis aneng muda, Madan. Tengah dan Awang. Bapak ketakuan. Tiga, dua, satu. Nabi, Pak. Asik tawa. Panak manggis, sadar. Buah manggis aneng muda, Madan. Blibar. Nah, pertanyaan sudah habis di babak ini. Kita akan cek dulu peroleh poinnya. STT Buana Darwaputra Banjar Dolor Dalang, second point. STT Kadarwapura Banjar Tengah, 200 point. Dan STT Kerti Laksana Banjar Menalun, 150 point. Jadi yang berapa mendapatkan hadiah? Kita 1,5 juta rupiah dan berapa pulang menuju babak bonus kita. Siapa lagi kalau bukan STT Kadarwapura Banjar Tengah. Baik, jalan kemana-mana. Kita akan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Tetap di Bebeki. Baik, mana tepuk tangannya masyarakat desa kukuh. Kita sudah mendapatkan pemenang kita di episode kali ini. Yaitu STT Eka Darwapura Banjar Tengah. Gak apa-apa ya, belan dalam. Gak apa-apa. Dan juga banyak menalun. Gak apa-apa. Kita bermain di sini. Having fun di kukuh tentunya. Baik, di babak bonus ini ada 10 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan bernilai 50 ribu rupiah. Kalau tidak bisa menjawab, bilang aja pas. Kalau dijawab salah, tidak kita akan ulangi. Orang yang menjawab adalah orang yang berada di barisan paling depan. Begitu terus berputar ya. Paham? Paham tentunya. Baik. Kami mohon masyarakat di sini. Sekali lagi jangan memberikan jawaban. Jika itu dilakukan kita akan diskualifikasi. Kita akan hitung mundur waktunya 2 menit mulai dari sekarang. Sultan Malik Al-Saleh berupakan raja dari kerajaan Islam yang pertama. Kerajaan itu bernama? Ternate. Salah. Hewan terkecil adalah? Pas. Pas. Alat pembayaran resmi untuk biaya pengiriman melalui pos adalah? Matrai. Nama obat untuk membunuh jentik-jentik nyamuk air adalah? Apa? Pas. Pas. Nama organisasi sepak bola internasional? Viva. Viva benar. Siapakah pengarang kitab Suta Soma? Pas. Pas. Nampi ke bahasa alus nek Klambi? Pas. Pas. Kuda ke satus imbohen satus? Bahasa Bali. Sata benar. Anak-anak keginane meigal-igalan keadaanin? Ke gina. Hah? Pra gina. Pra gina, benar. Pengiring ide pedanda madan? Pas. Pas. Hewan terkecil adalah? Semut. Ah, salah. Apa tuh? Baik, nama obat untuk membunuh jentik-jentik nyamuk di air? Abate. Abate, benar. Siapakah pengarang kitab Suta Soma? Temputan tular. Benar sekali. Nampi ke bahasa alus nek Klambi? Atau, nih, baju. Sudra. Hah? Kuaca. Ah, kuaca salah. Oke, baik. 10. Pengiring ide pedanda madan? Pas. Pas. Waktu kita habis. Wow. Baik. Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja dari kerajaan Samudera Pasai. Hewan terkecil adalah Amuba. Alar pembayaran resmi untuk biaya pengiriman melalui pos adalah perangku. Nampi ke bahasa alus nek Klambi? Kuaca. Atau pengangge. Begitu. Pengiring ide pedanda madan baru. Banyak sekali informasinya ya, edukasinya. Lima yang benar, lima kali lima puluh ribu menjadi dua ratus lima puluh ribu rupiah dibawa oleh STT Kedan Mesura Banjar Tengah. Silahkan kembali ke tempatnya. Baik, mana tepuk tangannya masyarakat desa kuku. Halo, kita sudah di penghujung acara, tapi kita belum mengetahui siapakah yang akan mendapatkan YEL yang terbaik. Mendapatkan harian 500 ribu rupiah. Tapi sebelumnya kami akan panggil pemenang kita kali ini yaitu STT Kedan Mesura Banjar Tengah. Silahkan. Tiga perwakilan. Ayo, maju, 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 maju. Nah. Iya, baris di sini, kek. Tapi bukan saya yang menyerahkan hadiannya. Nanti kita akan dihibur juga oleh seorang penyanyi cantik. Sekaligus akan menyerahkan siapa yang akan mendapatkan YEL yang terbaik pada episode kali ini. Kita panggil langsung, Geria 3G Angels. Aduh. Halo. Sisa kali masuknya. Apa kabar, geng? Baik. Apa kabar? Nampel, Wi. Sayangnya belum, Wi. Datu ya, suka turun. Baik, siap menghibur masyarakat keku? Siap. Siap tentunya. Tapi sebelumnya. Siap, Pak Ruyuk. Kita panggil dulu ya. Siapa yang mendapatkan hadian 500 ribu rupiah. Bisa bantu beli karang untuk menyerahkan hadian YEL-nya ini 500 ribu rupiah. Mana tepuk tangannya 500 ribu rupiah untuk YEL terbaik jatuh ke STT Buana Darwaputra. Banyak di lewat dalang. Silahkan. Sari-sari. Perwakilannya mungkin. Ayo sini dong. Sari-sari. Cantik ya. Cantik dong. Ini tabanlah memang cantik-cantik ya. Jadi juga cantik. Boleh-boleh. Selamat ya sayang. Selamat ya. Untuk itu kita akan serahkan langsung nih. Gek bisa serahkan. Oke. Ada 1,5 juta rupiah. 1,5 juta. Dan 250 ribu rupiah untuk bonusnya. Plus kita punya ini dia. Boleh dong beri tepuk tangan untuk STT-nya. Karena di sini juga pertaniannya masih dijaga. Wuh, teduh banget ya kita berdua di sini. Kita akan berikan bibit kelapa daksina yang harus ditanam di sini. Setiap jengkel tadi harus ditanami bibit kelapa daksina ini seris. Sekali lagi terima kasih. Pengen seperti mereka. Pengen seperti sekat turunan-turunan yang ada di Koko ini. Silahkan daftarkan STT Anda di alamat di bawah ini. Pendaftarannya gratis. Ikut bebeki. Ketemu bintang tamu yang cantik. Dan dapat hadiah. Baik. Sama ada sekedar nekaran. Terima kasih. Terima kasih Koko. Bagaimana tepuk tangannya? Om Santi 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 Om Ganteng. Terima kasih. Ayo, yang cantik bisa goyang ini yuk. Kita goyang bareng. Ayo dong bangun, 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 bangun. Yang cantik, cantik, ganteng, ganteng. Bangun. Sakitnya ku di sini, meleselingku. Sakitnya ku di sini, pas kena hatiku. Sakitnya ku di sini, kau menduakan aku goyang. Hei, 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 hei. Kau yang mana? Hei. Hei. Nyanyi ya. Peganya hatimu. Bermainkan cintaku. Sadisnya caramu. Menghianati aku. Ayo dong bangun. Sakitnya hatiku. Hancurnya jiwaku. Di depan mataku. Kau sedang berjumpul. Sakitnya ku di sini, tidak matiku. Sakitnya ku di sini, tidak matiku. Sakitnya ku di sini, tidak matiku. Sakitnya ku di sini, kau menduakan aku. Sakit, sakit, sakit. Sakit, sakit. Sakitnya ku di sini, mana tuh suaranya sakit. Sakit, 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 sakit. Sakit,anishka ku di sini. Sakitnya ku di sini, kalauAndal. Miles tinggal muka. Sakit. fizeramu. Keluar. Da, anak kita capai di sini. Sakitnya hatiku Kacunya diumat Di depan mata Jadi gak konser nyanyinya ya Kau sedang berjumpul Sakitnya tuh disini Selintur Sakitnya tuh disini Pas kena hatiku Sakitnya tuh disini Kau menduangkan aku Sakitnya tuh disini Di dalam hatiku Sakitnya tuh disini Kau lihat kau selalu Sakitnya tuh disini Di dalam hatiku Sakitnya tuh disini Kau menduangkan aku Sakit Sakitnya tuh disini Sakit 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 Terima kasih telah menonton!